Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BandolTV News dan nyalakan notifikasinya. Hai apa kabar pepirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semut gue yang ada di sini dalam keadaan sehat. Saya Ronor Surapraja, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat. Kami di sini tidak pernah ada bosan-bosannya mengajak Anda untuk hidup sehat, mengedukasi Anda supaya punya kehidupan yang lebih baik. Bukan hanya sekarang, tapi terlebih nanti di usia senja. Nah pemirsa, dalam setiap episodnya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Mereka sengaja ingin berbagi masalah kesehatannya kepada kami, kepada Anda pemirsa, sekaligus mencari solusinya. Nah jika Anda juga ingin berbagi kepada kami, kepada pemirsa lainnya, kami tunggu dengan senang hati di studio kami. Pemirsa, mungkin ada di antara Anda yang sekarang sambil menyaksikan acara ini sambil menikmati makanan atau minuman manis. Enak, betul sekali. Siapa yang tidak suka? Masalahnya adalah seringkali dikonsumsi secara berlebihan. Takutnya apa? Anda terkena diabetes. Yang kita tahu julukannya adalah induk dari segala macam penyakit. Bersama kami sudah terhubung secara online ada Pak Lobo. Beliau tinggal di daerah Maliku, Kalimantan Tengah. Beliau punya diabetes. Pernah yang dialami itu infeksi paru. Nanti kita akan belajar, apa kaitannya diabetes sama infeksi paru. Kita sapa dulu ke Kalimantan Tengah. Pak Lobo, apa kabar Pak Lobo? Sehat. Pak Lobo sekarang terlihat memang lebih segar, lebih bugar. Tentu ada upaya yang beliau lakukan. Nanti kita akan sama-sama cari tahu apa saja. Dan ada dua sahabat saya, praktisi kesehatan yang pertama bang. Bang Fahidon, luman daruman. Bang Fahidon, apa kabar? Terima kasihat, Kang Ronald. Pemirsa, salam sehat. Saya doakan Tuhan yang mengkuasa memberkati Anda selalu. Saya di sini siap membagikan tips secara tepat hidup sehat. Dan juga ada sahabat saya, Mbak Preti Siah Sufadli. Mbak Preti, apa kabar? Baik dong. Halo Bapak Lobo, pemirsa di rumah sehat selalu ya. Tentang diabetes ini adalah salah satu bahasan yang sering kita bahas di Go Healthy. Karena masih banyak orang yang belum tahu betapa bahayanya penyakit ini. Masalahnya adalah komplikasinya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Pak Lobo, Bapak punya diabetes ini tahunya sejak kapan sih, Pak? Awal ketahuannya itu tahun 2014. Pernah mencapai angka berapa, Pak? 450. Gejala yang dirasakan di badan Bapak apa sih, Pak? Yang saya rasakan itu, ya lemas badan saya itu tidak punya tenaga. Awalnya itu kami disuruh check up di rumah sakit kebupaten. Ya. Nah, lantas waktu itu saya terdeteksi lemak darah itu tinggi. Ada teman menyarankan, coba Pak katanya periksa ke dokter. Kalau-kalau ada penyakit lain, gitu. Ya, betul. Nah, akhirnya saya ke dokter terdeteksi bahwa saya kena penyakit gula. Jadi gula darah saya waktu itu 450. Saya waktu itu sering mengusungsi obat-obat herbal. Hasilnya? Sebaliknya habis itu timbul muntah-muntah. Waduh. Muntah-muntah terus, akhirnya saya opname di rumah sakit umum. Di sana saya di USG, ternyata bilangnya saya punya batu MP2. Bapak, gara-gara diabetesnya ini keluar masuk rumah sakit seberapa kali, Pak? Memang saya mulai opname itu tahun 2017. Selama kurang lebih 6 bulan, saya keluar masuk rumah sakit opname GTT. Kami mendapat data juga bahwa Bapak terkena infeksi paru. Betul ya, Pak? Ya, benar. Jadi setelah saya opname di rumah sakit kabupaten itu, akhirnya saya terdeteksi saya kena leg paru. Nah, kata dokter, leg paru itu katanya akibat karena diabetes. Oke, sebelum kita bahas apa langkah yang dilakukan oleh Pak Lobo, ini saya mau nanya dulu ini sama Bapak Periati nih ya. Jadi yang pertama, gara-gara diabetesnya ada batu empedu. Ada kaitannya? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena kan dari kita lihat cerita Bapaknya juga ada mengonsumsi obat herbal ya. Tapi secara tidak langsung diabetes tidak berkaitan dengan batu empedu. Kalau infeksi parunya? Nah, kalau infeksi parunya itu berkaitan. Negara Indonesia itu endemis dengan kasus TBC. Dan si diabetes sama TBC ini itu temenan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan kadar gula darah kita tinggi, itu sistem imun kita kan akan menurun. Sistem imun yang menurun inilah yang nantinya akan menyebabkan kita lebih mudah terpapar dengan kuman TBC. Yang memang pada dasarnya di Indonesia ini kasusnya sudah banyak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, si kuman yang menyebabkan flag paru ini atau kuman TBC ini suka banget sama gula darah. Emang habitatnya? Emang habitatnya, betul. Jadi kalau misalkan memang ada orang dengan gula darah yang tinggi, tidak terkendali, maka si kuman TBC itu suka banget ke sana. Pas dia sudah ke sana, sistem imunnya pas lagi turun, maka akhirnya terjadilah infeksi paru-paru. Penasaran kenapa kalau orang diabetes, badan turun drastis? Kalau orang kena diabetes itu, di dalam darah itu kan cairan darah itu ada sel-selnya banyak ya. Banyak ada sel darah merah, sel darah putih, dan berbagai materi yang lain termasuk kolesterol, kawan-kawannya begitu. Nah ketika orang mengalami diabetes, itu terjadi pengentalan dan penggumpalan darah. Ketika darahnya menggumpal ya, mengental dan menggumpal, maka sel-sel tubuh itu kekurangan nutrisi. Kemudian sel darah putihnya, itu juga nempel lengket-lengket dengan sel darah. Jadi ketika ada kuman-kuman, kan kayak tadi kalau misalnya ceritakan, mungkin saya duga Mycobacterium, ya bisa Mycobacterium TBC atau yang lain-lain. Itu, si sel darah putihnya kayak mau perang tapi diikat. Bayangin ada kita punya tentara, ada musuh nyerang, tapi tangannya diikat. Gimana mau melawan dong? Gimana mau melawan, kan begitu. Artinya ketika seseorang punya diabetes, bukan hanya masalah organnya yang rusak ya, organ vitalnya rusak tuh. Kenapa? Karena semua organ vital itu dialiri pembuluh darah. Ketika makanannya kurang ke semua organ itu, udah masih organnya kelaparan, kekebalan atau kemampuan si organ menghadapi infeksi juga turun. Itu makanya pentingnya menjaga supaya tidak terjadi kekentalan darah dan penggumpalan darah. Di sini perannya memilih makanan dan memilih makanan yang sehat, menghindari makanan yang tidak sehat. Nah Pak Mirsa, tapi kalau misalnya kita lihat di layar, kondisi Pak Lobo sekarang tampak terlihat sehat, segar, bugar. Karena kami juga mendapat kabar kalau Pak Lobo sudah menggunakan teknologi laser. Betul kan Pak? Benar, Pak. Bagus. Benar. Perbedaan apa yang Bapak rasakan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser? Badan terasa segar gitu itu, terasa sehat gitu itu itu. Sekarang kadar gula Bapak terakhir kali dicek berapa Pak? Nah jadi saya cek darahnya itu 97. Mualnya apa kabar Pak? Apakah masih ada setelah menggunakan teknologi laser? Sudah, tidak ada lagi. Tidak ada lagi? Wah, keren. Nah artinya Bapak sudah berapa lama menggunakan teknologi laser Pak? 2018 lah. 2018. Sudah 4 tahun berarti Bapak menggunakan teknologi laser ya sejak 2018 gitu kan ya. Di rumah yang menggunakan teknologi laser siapa saja selain Bapak? Ya di samping saya, istri saya juga pakai. Pak Lobo ini sudah berpikir satu langkah ke depan menggunakan teknologi. Kan hari gini kita hidup kan di jaman teknologi. Iya dong. Teknologi itu memang didesain untuk membantu memudahkan kita. Nah untuk kesehatan, teknologi laser ini didesain untuk membantu memudahkan proses pemulihan. Dan ketika Pak Lobo menggunakannya, dia mendapatkannya. Tentu ketika nanti Anda menggunakan teknologi laser, semuanya butuh proses. Tidak ada istilahnya orang kita pengen sembuh seperti cabai kita gigit langsung pedes kan. Semuanya butuh proses, rumah kalau mau dibangun juga perlu waktu. Demikian juga untuk mengembalikan kesehatan. Ini mengembalikan kesehatan loh. Karena proses menyebabkan sakit itu panjang. Tentu ketika kita menggunakannya dengan benar, konsisten dan disiplin, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Tentang teknologi laser, kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya. Tapi kami ingin mengingatkan, kalau misalnya Anda punya diabetes, sama seperti Pak Lobo, hati-hati atasi masalahnya, cegah komplikasinya, pola hidup sehat, dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Tentu ketemu bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih belajar dari riwayat kesehatannya Pak Lobo. Pak Lobo ini punya diabetes, pernah mencapai angka sampai dengan 400. Yang dikhawatirkan adalah komplikasi yang bakal terjadi. Pak Lobo, kira-kira kebiasaan apa yang membuat Bapak sampai punya gula darah setinggi itu? Memang kebiasaan saya waktu itu, di samping memang makan banyak, juga senang, yang manis-manis. Dan itu adalah kebiasaan sejak muda, Pak? Iya, benar itu, sejak muda. Oke, saya bacakan dulu di sini, Pemirsa. Pak Lobo ini, gulanya seperti yang saya bilang, pernah mencapai angka 450 katanya ya. Akhirnya berat badannya menurun dengan drastis, dan ada infeksi paru. Ya, TB paru. Tapi beliau tidak tinggal diam, beliau menggunakan teknologi laser. Ya, plus sekarang udah mulai jaga makanan. Kadar gulanya sekarang stabil di angka normal. Lalu badan terasa lebih segar, dan kualitas tidur yang dulu jelek sekali setelah menggunakan teknologi laser. Sekarang secara kuantitas, secara kualitas, baik. Berarti lakannya udah baik dong ya, Pak Idonnya. Sedikit aja kita mau review, mungkin Pemirsa juga punya cerita yang sama dengan Pak Lobo ya. Tadi katanya suka minum yang manis-manis. WHO itu, Badan Kesehatan Dunia yang menyarankan, kita satu hari itu ketemu gula itu sekitar maksimal 26 gram. Itu sebanyak apa ya? Kalau satu sendok makan itu, sekitar 12 gram. Jadi kalau misalnya dua sendok makan, pagi hari kita minum teh manis, itu udah 24 gram. Udah langsung pas batasnya, udah deket tuh. Udah, udah stop, harusnya stop. Tapi kalau misalnya pagi minum teh manis, nanti mau makan kue, ada gulanya lagi, nanti sore minum lagi kopi, pakai gula, lagi dua sendok makan. Dengan pola minum, pola makan tadi bisa lebihnya 50 gram. 50 gram lebihnya sehari, satu bulan berarti lebih satu setengah kilo. Ya, Om. Satu tahun berarti 18 kilo. 10 tahun 180 kilo, 30 tahun 540 kilo gula kelebihan dalam tubuh Anda. Gimana nggak berantakan tubuhnya, kan begitu. Nah, ketika sudah terjadi masalah, Pak Lobo melihat ada solusi ini. Solusinya tentu mengkonsumsi obat dari dokter, memilih makanan yang sehat, mau olahraga. Menggunakan teknologi laser adalah salah satu solusi yang bisa dipakai ketika orang ingin pulih dari diabetes. Apa yang dikerjakan sama teknologi laser ini pada tubuh Pak Lobo yang menderita diabetes dan juga nanti Anda, jadi pertama dia merangsang produksi oksida nitrit. Pembuluh darah itu bisa memproduksi oksida nitrit. Nah, dengan bantuan teknologi laser, oksida nitrit ini dirangsang. Nah, ketika pembuluh darah terbuka, yang terjadi tubuh membantu proses pengenceran. Ketika terjadi proses pengenceran, di saat yang bersamaan, teknologi laser membantu mengurai penggumpalan darah yang terjadi akibat diabetes. Dampaknya ketika darah itu terurai, gumpalan itu terurai, sel darah itu bisa mengantar gula, bisa mengantar kolesterol, nutrisi ke dalam sel tubuh. Jadi bisa dipakai, maka gula darah bisa turun. Konsekuensi logisnya apa kalau gula darah turun? Ya, badan lebih seger. Energinya bisa kepakai. Kemudian yang menarik adalah aliran darah jadi lancar ke semua organ tubuh, termasuk ke otak. Tadi Pak Lobo cerita susah tidur. Sirkulasi darah, aliran darah ke otak naik, ada kelenjar di otak yang memproduksi hormon melatonin, yang tadinya kurang gara-gara masalah pembuluh darah. Jadi cukup, hormon melatonin bisa diproduksi cukup. Akibatnya apa? Tidur bisa lebih lelap. Akibatnya apa? Proses perbaikan sel tubuh itu yang terjadi pada saat kita tidur bisa berlangsung dengan sempurna. Maka peluang untuk lebih sehat jelas sudah ada di depan mata untuk orang yang menggunakan teknologi laser. Anda harus bertindak sekarang juga. Pak Lobo ini kan dari gaya hidupnya, makannya nggak dijaga. Sebetulnya lebih banyak berperan mana dari gaya hidup yang tidak baik atau keturunan? Ada yang bisa kita ubah dan ada yang tidak bisa kita ubah. Keturunan nggak bisa kita ubah. Tapi kalau misalkan gaya hidup yang tidak baik, itu kan sesuatu yang bisa kita ubah sebenarnya. Dan sumbangsi terbesar, resikonya itu ada di gaya hidup sebenarnya. Kalau misalkan sudah punya faktor keturunan, tambah lagi nih gaya hidupnya kurang baik. Ya pasti meningkat resikonya berkali-kali lipat. Tapi kan kita hidup di zaman sekarang, ada teknologi yang bisa membantu kita. Membantu kita untuk memperoleh kehidupan sehat yang lebih muda lagi. Ada juga nih cara kerja teknologi laser lain yang bisa membantu mengendalikan kadar gula darah. Yaitu mengoptimalkan mitokondria atau dapur energi yang ada di seluruh tubuh kita. Dapur energi itu berfungsi untuk menghasilkan energi. Bahan bakunya itu gula darah sama lemak darah. Ibarat kata kompor, ini kompornya kita aktifin lagi. Kita kompornya perbesar, apinya kita perbanyak. Hasil masakannya jadi lebih banyak, bahan bakunya lebih banyak terpakai. Gula darah bisa turun, energi bisa naik, badannya jadi lebih segar. Kita maksimalin lagi upaya kita. Dengan cara apa? Kita turunin dong bahan baku yang kita konsumsi. Biar apa? Biar bahan bakunya kita bantu turunin, aktifin pembakarannya lagi, energinya makin banyak, gula darahnya bisa terkendali. Tapi apakah masih ada teknologi lainnya Mbak Prati? Yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah gula ini gitu loh. Ada. Pemirsa pernah mikir gak sih kayak, oh kenapa ya orang kalau udah semakin meningkat usianya, kok penyakitnya makin banyak? Seiring dengan meningkatnya usia kita, volume otot kita tuh akan mengalami penyusutan. Padahal otot ini memberikan manfaat banyak. Sebagai penopang beban tubuh kita, otot itu membakar gula darah dan lemak darah. Lebih dari 80% gula darah kita itu dibakar oleh otot kita. Apa yang terjadi kalau otot kita menurun? Pembakarannya menurun, gula darah bisa naik. Nah tapi tenang, ada solusinya. Jadi jaman sekarang kan ada teknologi nih, teknologi Enmes. Neuromuskular Electrical Stimulation. Sesuai dengan namanya, berarti memberikan stimulus elektrik terhadap saraf dan otot. Buat jaga ototnya gak nyusut. Gak ada bosan-bosan yang kami mengajakkan untuk yuk hidup sehat yuk. Makannya dijaga, tidurnya, olahraganya, stresnya. Dan gunakan teknologi laser untuk menjaga kadar gula darah dalam tubuh Anda tetap baik. Ya, atasi masalahnya, cegah komplikasinya, gunakan teknologi laser. Bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa kita tahu bahwa diabetes adalah induk dari berbagai macam penyakit. Kendalikan gula darah dan cegah komplikasinya. Ubah pola hidup dan kita manfaatkan teknologi laser. Teknologi laser dapat membantu mengurangi gula darah yang tinggi dan juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi dengan cara membantu mengurangi kekentalan darah dan mengorekan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat dari teknologi laser, Anda bisa menggunakan Aqualaser Ultimate. Keluarga terbaru dari dokter laser, alat kesehatan yang mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMAS. Karena Aqualaser Ultimate menggunakan 14 light terapi yang terdiri dari 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMAS. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri 2 kali dalam 1 hari, pagi dan juga malam durasi 15 hingga 60 menit yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa kita gunakan pada area otot yang membutuhkan. Ambil handphone Anda, Anda bisa foto nomor teleponnya atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya Aqualaser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Kemudian saya kembali lagi di GoHealthy, masih belajar mengenai diabetes, sebuah penyakit yang bisa berakibat komplikasi ya. Ini yang berbahayanya adalah komplikasi yang bisa sampai menyebabkan kematian. Stroke, jantung, masih banyak kelainan. Jadi hati-hati pemirsa jika kadar gula darah dalam tubuh Anda tinggi. Ini pernah dialami oleh Pak Lobo, beliau tinggal di daerah Maliku ya di Kalimantan tengah sana. Ketika dicek, ternyata gula darahnya pernah mencapai 450 betapa tingginya. Tapi beliau sadar, langsung merubah gaya hidupnya, makannya sekarang dijaga, dulunya enggak. Manis-manis dikurangi sangat dan sudah menggunakan teknologi laser. Pak Lobo, di rumah selain Bapak yang menggunakan teknologi laser, siapa lagi Pak? Ya, istri saya. Kalau istrinya Pak Lobo sendiri ada keluhan apa Pak? Penyempitan pengguluh darah pada jantung. Dia merasakan itu sakit dadanya, sakit dada bagian kiri. Dia tak tembus ke belakang. Setelah menggunakan teknologi laser, perubahannya apa Pak? Memang waktu itu disarankan untuk pasang ring gitu, pasang cincin gitu. Ya, lalu? Dia tidak mau, dia hanya menggunakan laser itu saja. Puji Tuhan sekarang sudah bagus. Ketika orang mengalami diabetes, atau saudaranya hipertensi, atau saudaranya lemak darah tinggi seperti kolesterol atau triglycerida, itu ada proses yang panjang yang sudah terjadi dan Anda tidak menyadari proses itu ada. Sudah terjadi kerusakan organ, sehingga gejala itu muncul. Kalau disini sudah ada yang rusak, obat-obatan itu membantu supaya gejalanya itu tidak bertambah parah. Ketika kita sudah mengikuti saran dokter, kita harus mau belajar untuk mengubah pola hidup. Ketika ini sudah kita kerjakan, pola hidup kita kerjakan, obat kita kerjakan, maka orang boleh menggunakan teknologi laser, bisa menjadi alat bantu untuk kualitas darah dan pembuluh darah. Kita sudah bahas tadi, dia membantu membuka pembuluh darah sehingga membantu menurunkan tensi, dia membantu mengurangi penggumpalan darah. Ketika sudah terurai, maka gula darah bisa terpakai, kolesterol bisa terpakai, maka konsekuensinya gula darah, kolesterol bisa turun. Nah, ketika Anda sudah punya teknologi laser, jangan dipakai cuma pada saat sudah bagus terus sudah. Dilepas. Ya, Anda pakai terus. Kesehatan pembuluh darah Anda itu butuh 24 jam tiap hari, maka di sini teknologi laser berperan membantu di situ. Pakai dua kali sehari yang belum punya, baiknya punya sekarang, yang sudah punya dipakailah gitu. Kenapa? Ini sudah jelas, bisa membantu mencegah munculnya penyakit jika Anda sudah punya hipertensi, diabetes, dan kolesterol, membantu proses perbaikan dari penyakit atau proses penyembuhan, kayak tadi cerita Pak Lobo, yang sudah punya diabetes, kemudian butuh proses penyembuhannya, butuh bantuan. Nah, kita bisa menggunakan teknologi laser, dan mencegah supaya dia tidak komplikasi kemana-mana. Kerjakan pola hidup sehat Anda sekarang juga, gunakan teknologi lasernya dengan disiplin. Jadi ada teknologi lain lagi yang bisa bersinergis dengan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan kita. Teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Cara kerjanya memberikan stimulus elektrik terhadap saraf dan otot. Sehingga otot menjadi aktif, akhirnya nantinya ada pergerakan. Kalau sudah gerak, nantinya jadi lebih kuat dan volume ototnya bisa terjaga. Dan berbicara masalah volume otot ini bisa membantu mencegah terjadian peradangan sendi. Karena otot itu juga membantu untuk meringankan beban sendi ketika kita bergerak. Membantu menopang beban tubuh kita. Bisa membantu menurunkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Dengan volume otot yang terjaga, pembakaran lemak darah dan gula darah lebih meningkat. Akhirnya lemak darah dan gula darah lebih terkendali. Darahnya menjadi lebih bagus, pembuluh darahnya lebih terbuka, aliran darah lebih lancar. Resiko penyakit jantung dan pembuluh darah bisa turun. Nah, buat pemirsa di rumah, kalau misalnya sudah mengalami komplikasi ya, contohnya seperti stroke, itu kan seringkali mengalami kelemahan satu sisi tubuh tuh. Akhirnya mengakibatkan ototnya tidak aktif dan bisa memungkinkan terjadi stroke berulang. Nah, dengan sinergiskan dengan teknologi laser dan teknologi NMESH, selain kualitas darahnya diperbaiki, kualitas pembuluh darahnya diperbaiki, kita aktifin lagi saraf dan otot yang sudah mengalami kelemahan. Untuk aktifkan kembali sehingga ada pergerakan dan nantinya bisa membantu juga nih proses pemulihan. Otot yang sudah bergerak ini nantinya bisa memberikan impuls atau sinyal ke sistem saraf pusat atau otak bahwa, oh ini loh otot yang dulunya lemah sekarang sudah aktif kembali. Nah, selain Pak Lobo yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser beserta istrinya, ada juga kisah dari masyarakat lainnya. Diabetes saya 200, tapi saya tidak hirokan, ternyata diabetes saya menjadi 350. Tahun 2013 saya sempat pengentalan darah sampai 10 kali lipat normal, dadanya sakit, tembus belakang, tiap hari sakit kepala, tidak pernah bisa tidur. Setelah saya menggunakan teknologi laser, saya bisa tidurnya, kemudian juga saya lebih kuat beraktifitas terutama kalau jalan santai, nyeri-nyeri di dada juga yang tembus belakang itu sudah hilang dan saya tidak lagi sakit kepala, alhamdulillah. Baik pemirsa, kembali lagi ke Pak Lobo, Pak harapannya apa nih Pak? Atau pesannya mungkin buat pemirsa lainnya apa nih Pak? Harapan saya bagi teman-teman yang mengalami ribayat penyakit seperti saya, jangan segan-segan untuk membeli alat terapi seperti laser. Jangan sayang uang, sebab kalau kita sakit, uang itu tidak ada gunanya. Baik, terima kasih Pak Lobo. Terima kasih Bang Fahidon, terima kasih Mbak Preti. Sama-sama. Yuk ikuti saran dari kami, ikuti arahan-arahan dari kami, karena harapan kami cuma satu, Anda sehat. Teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Teknologi Hermes untuk syaraf dan otot. Dua teknologi dalam satu alat bisa Anda gunakan. Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Mas Panji silahkan. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan diri kita dan juga keluarga dengan mengupayakan hidup yang lebih sehat dan tentu saja melengkapi upaya sehat dengan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Apalagi Aku Laser Ultimate ini menghadirkan sinergi dua teknologi dalam satu alat. Ada 14 Light Therapy yang terdiri dari 10 titik mata laser berwarna merah dan 4 Light Therapy berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi Enmesh. Oleh karena itu, pastikan Aku Laser Ultimate yang Anda memiliki dari GoGo Mall supaya Anda bisa mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera dan langsung saja chat kami dan mari kita jaga kesehatan tubuh kita dengan menggunakan Aku Laser Ultimate.